hai hai halo apa kabar aku Fuji thank you for clicking my video kali ini kita unboxing paket lagi yuk kita buka paket lagi dari Lazada jadi kemarin ada beberapa barang yang udah aku check out lagi barang yang pertama itu sebenarnya ini bener-bener essential essential ya Nah barang yang pertama ada ini aku buka dulu ya paketnya nah barang yang pertama itu ada cotton pads dari for skin sake ini dia produknya ini kayaknya packagingnya baru deh jadi yang lama itu packagingnya kayak gini ini packagingnya baru dia aku beli buat stok karena yang stok aku udah habis cuman tinggal satu satu atau dua gitu jadi aku beli lagi deh si for skin sake premium round cotton pads ini harganya Rp25.000 isinya 80 pads nah kenapa pakai ini nggak pakai kapas yang di drugstore aja karena kan kapas ini tuh real cotton terus dia nggak tinggalin residu terus super gentle di kulit aku yang sensitive makanya aku nyetok biasanya sih aku selalu beli empat empat biji empat pek gitu untuk stok ini dia barang yang pertama next ada paket yang kedua ini dari Lazada juga ini dia paketnya isinya sekecil ini kardusnya gede banget nah ini produk yang kedua jadi kemarin aku cobain beli sunscreennya Anessa ini tuh produk Jepang sebenernya aku tuh udah lama pengen nyobain sunscreen ini cuman baru keingetan sekarang makanya beli yang sampel size nya dulu ini isinya 20 mili harganya itu sekitar Rp190.000an ini aku beli yang protect UV sunscreen yang skincare yang milk ini dia ini tuh kalau nggak salah dilengkapin dengan triple Anessa triple defense terus juga ada super hyaluronic acid nya juga jadi nanti kalau udah aku coba kita review bareng-bareng ya rasanya kayak gimana katanya ini tuh sunscreen nomor 1 di Jepang ini barang yang kedua next barang yang ketiga ini dari Korea tulisannya Korea ini dikirim langsung dari Korea dan lumayan lama aku aku bokar dulu ya paketnya nah produk yang ketiga aku berbeli di Alba bacanya apa gimana sih di Alba Dalba aku beli serum dari di Alba ini dia serumnya nah ini dia serumnya ini dikirim langsung dari Korea ya ternyata makanya lama aku beli ini karena kebetulan eh si high hygiene aku udah abis jadi aku beli serum lain yang pengen aku coba ini tuh tahun lalu sempet hype banget eh si produk ini jadi ya udah deh coba aja gitu nah ini dia produknya jadi itu ah namanya di Alba first spray serum jadi eh coba ini karena kayaknya lebih praktis sih soalnya dia bentuknya spray tinggal dikocok abis itu tinggal di spray ke muka terus dia juga ada kandungan white travel sama super avokado deh jadi aku pengen coba nanti kalau udah aku pakai kita review eh bareng-bareng ya kita lihat gimana hasilnya di muka aku segitu aja belanjaannya Oh ya satu lagi deh nah ini tambahannya dari si Shopee tadi tiga produk tadi aku cek pot aku beli dari Lazada ini tuh aku beli dari Shopee karena emang butut aja gitu aku beli L'Oreal yang unbelievable unbelievable brow brow gel jadi ini tuh brow gel andalan aku biar sih alisnya nggak geser seharian seharian meskipun dipakai wudu berkali-kali ini lebih praktis dan lebih awet gitu ini harganya itu sekitar seratus ribuan deh seratus puluh ribuan deh aku beli yang nomor satu satu tiga yang warm brown jadi bulan ini belanjanya cukup irit cuman beli empat produk yang emang produknya ini dua produk ini udah abis gitu si gel brow aku abis terus si serum aku abis terus ini buat stock dan ini pengen coba sunscreen karena si sunscreen yang ampure itu juga udah abis deh kayaknya udah tinggal sedikit makanya aku coba yang ini nah segitu aja unboxingnya seperti biasa tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari unboxing kali ini cuman nyampah doang gitu nah aku Fuji thank you for joining with me on tonight's video thank you for watching and happy skin caring terima kasih Terima kasih telah menonton!